Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat pola celana pada software code 3D setelah kita memasukkan avatar ke area 3D, bayangnya disini muncul di area 2 dimensi langkah yang pertama kita gunakan tool polygon gunakan untuk membuat pattern nya untuk tengah muka celana tidak pasti tengah tapi agak masuk kira-kira 3 cm kita keluarkan disini terus kita nanti kita edit dengan menggunakan edit code point ini sampai tinggi duduk kita oke, pola sementara seperti ini selanjutnya kita edit menggunakan edit code point ini kurang naik sedikit pesak kita lengkungkan supaya tahu bayangan apatarnya kita bisa mengubah sedikit transparan untuk bahan ini kita tahu bayangan apatarnya oke, kita edit lagi menggunakan edit code point oke, pola depan sudah selanjutnya kita buat pola belakang masih menggunakan poligon kita naikkan 3 cm dari garis pola belakang pola depan kita buat garis lurus sejajar dengan garis pahat kita keluarkan 2 cm 4 cm sorry kita yang disini keluarkan 8 cm lebih turun kalau ini sejajar garisnya ada ketemu pink kita turunkan sedikit kemudian kita arahkan ke garis pinggang belakang lakukan dengan menggunakan edit code point edit pada pipa kakinya ini juga kita edit disini untuk pipa belakang cukup lurus kayak gini bisa tidak masalah oke, setelah itu kita akan tambahkan kupna di tengah pinggang belakang kup itu bisa dibuat apabila ada poin yang bisa digunakan patokan membuat kup kita buat poin disini kemudian ambil edit button klik kanan pada poin yang barusan kita buat kemudian klik add that disini kita isi dengan 3 disini 12 oke kemudian kita klik enter pada keyboard keyboard supaya aku menanya jadi oke, setelah itu kita normalkan kembali bahannya supaya tidak terlalu transparan banget sekarang kita pisahkan antara pola depan dan belakang kita klik to transform pattern pindahkan oke kita copy kita copy dengan menggunakan simetri pattern klik kanan klik simetri pattern kemudian ini juga klik kanan dengan klik simetri pattern kita taruh di sebelah samping oke disini sudah ada dua pola depan belakang disini juga sudah ada dua depan belakang untuk memposisikan bahan kita bisa menggunakan display avatar display kemudian klik show arrangement point nya ini sudah ketemu kita aktifkan salah satu pola belakang ini nanti posisinya di sebelah kiri oke kiri oke sip yang ini posisinya di sebelah kanan oke sudah kita tinggal melaksanakan jahitan gunakan segmen showing ini kita jahit pasangannya dengan ini karena tadi menggunakan simetri pattern otomatis ini akan terjahit sedangkan ini kita juga jahit dengan ini otomatis disini juga akan terjahit ini bisa kita sambungkan besok belakang kita sambungkan cupnut sudah ada jahitan kita tinggal klik simulation oke sudah sekarang sudah menjadi pola celana oke sudah kalau misalnya ini terlalu lebar pinggang kita bisa memperkecilkan lagi menggunakan edit curve point di depan bisa kita kecilkan di sini kita coba simulasikan lagi oke ini untuk pahak terlalu lebar bisa kita kurangi juga untuk edit oke sudah jadi pola celananya oke teman-teman silahkan dicoba langkah-langkah pembuatan proses pola celana kalau kita lihat di plane layout juga sama sepertinya kita tinggal untuk melihat pola kita bisa buka jendela labyrinth layout kemudian klik kanan pada bahannya di sini kemudian klik next all pattern kita tinggal klik proses tunggu sampai menata dengan aman oke sekarang penataannya sudah seperti ini sudah sedikit lebih irit 1,99 panjangnya lebarnya 44,00 mm jad begitu teman-teman pola celana yang bisa saya ajarkan untuk membuat di cloud 3D terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh